ya hey what's up welcome back with me i can so di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah chat story horror ya story horror kali ini berjudul tentang temanku kanibal oh my lord judulnya serem banget ya teman-teman kanibal ya berarti makan daging manusia ya orang yang suka makan daging manusia dan itu tuh teman kita ya dalam judulnya temanku kanibal ya serem banget ya so daripada kita penasaran ini kita langsung aja ya menuju ke chat story horrornya ya apakah chat story kali ini dapat membuat kita merinding atau mengagari i don't know ya oke kita anggota punya keumum kita langsung aja mulai ke videonya oke 1,2,3, let's go ronal oke kita nge chat ke si ronal teman-teman ronal ron oke udah perlu apa nih kita iya bobby kata si ronal oke nama kita tuh bobby teman-teman sini main ke rumah kita mabar lagi oke ngajakin mabar bareng lagi ya teman-teman kita gak tau mereka mabar apa apakah mobil legend atau free fire atau pubby atau mungkin poe wah ketagihan nih mabar sama aku iya nanti paling agak sorean kata si ronal oke kok sorean emang sekarang lagi sibuk ya kata si bobby enggak sibuk sih kata ronal oke terus kenapa cuman aku baru bangun tidur what jam 1 siang teman-teman jam 13.17 dia baru bangun tidur ya bener-bener anak yang rajin si ronal ini buset jam segini baru bangun tidur kata si bobby he he oke dia cuman ketawa doang yaudah kalau gitu terus sekarang kamu lagi apa kata si bobby ya lagi masak nih katanya oke ronal lagi masak teman-teman jadi gak cuman cewek doang yang suka masak ya lapar kata ronal emang kamu bisa masak kata si bobby ya bisa dong masak apa emangnya oke masak daging kata ronal masak daging dan dia ngasih foto apa daging yang ia masak ya wih hebat kamu keliatannya enak banget tuh katanya kata si bobby ya emang sih keliatannya enak banget teman-teman jadi pengen makan udah pasti enak sih kata ronal daging apa itu kata bobby ayam sapi kambing hmm oh ronal cuman bales em doang kok hmm daging sapi ya kata si bobby bukan kata ronal berarti daging kambing ya oh kambing kata bobby karena kalau ayam kayaknya bukan kayak gitu dagingnya kata si bobby ya bukan bob oh bukan sapi bukan kambing lalu apa teman-teman terus daging apa dong masa daging manusia haa sambil pake emat ketawa teman-teman lagi bercanda ya iya kata ronal oh ternyata si ronal ya teman-teman iya apa kata bobby oke iya emang bener itu daging manusia katanya hahaha bisa aja kamu kalau bercanda kata si bobby ya masih menganggap ronal itu bercanda ya tapi kita gak tau apakah si ronal bercanda apa enggak siapa yang bercanda kata ronal oh my love kamu lah menang mungkin kan kamu makan daging manusia kata bobby please oh my love oh my love teman-teman ronal mengirimkan sebuah foto itu tangannya tangan manusia dan dagingnya ya aduh kegigit didah saya masih gak percaya kata ronal oh my love sampai-sampai ronal ngefotoin daging manusianya cuman pengen si bobby itu percaya gitu tapi apa 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 tujuannya ronal pengen si bobby percaya gitu kan biasanya kalau kan embal ini kan tersembunyi ya gak mau ke publik gitu gak mau orang-orang tau gitu tapi dia malah ngasih tau ke si bobby ya teman-teman lihat kan itu tangan manusia katanya bob oke kok gak bales bobby kayaknya masih gak percaya gitu ronal teman-teman ronal maksud kamu apa kata si bobby kamu kanibal oh my love please iya kata ronal kayaknya aku emang harus jujur sama kamu kata ronal sama temen deket aku oh jadi mereka aja temen deket ya sahabat karib atau ya sahabat gitu teman-teman apa kata si bobby iya aku kanibal kata ronal ronal akhirnya jujur ke temennya kalau dia itu gak normal ya dia itu kanibal ya makan daging manusia sejak kapan kata bobby sejak aku masih kecil udah lama banget teman-teman berarti kamu pembunuh katanya kamu udah sering bunuh orang kata si bobby temen-temen oh my love enggak aku gak bunuh orang kata ronal aku ngambil mayat yang baru dikuburin dia mengambil mayat yang baru dikuburin temen-temen oh my love jadi sama aja nyuri jasad orang yang udah meninggal ya orang yang baru meninggal ron aku gak nyangka ya aku paham kata ronal pasti eh pasti kamu bakal kaget kata si ronal ya teman-teman siapapun pasti bakal kaget ya apalagi ronal dan si siapa bobby ini adalah ter dekat ya sahabat kenapa kata si bobby kenapa apa kata ronal kenapa kamu bisa jadi seperti itu please ya aku juga gak tau kata ronal oke dia pun gak tau kenapa dia menjadi seorang kanibal temen-temen udah berapa banyak mayat yang kamu pak oke udah berapa banyak mayat yang kamu makan kata bobby kamu pengen tau kata ronal bentar katanya oh my love oh temen-temen itu tengkorak manusia ya Ron banyak banget temen-temen itu oh my love ya itu semua adalah mayat dari orang yang udah aku makan sebanyak itu kata si bobby oke banyak banget ya ya itu udah dari dulu sih aku kumpulin katanya dari kecil ya temen-temen oh my love sadar gak sih kamu itu makan bangkai katanya ya juga sih ya karena dia makannya manusia yang udah meninggal ya bukan memakan manusia yang ia bunuh lalu ia memakannya gitu jadi si manusia itu udah jadi bangkai terlebih dahulu baru dia makan temen-temen aku gak peduli kata ronal yang penting aku bisa makan daging manusia aku bakal lapor polisi ya betul bobby kamu harus lapor polisi tidak peduli itu sahabat kamu atau temen kamu kamu harus lapor polisi bobby jangan kata ronal aku kira kita temen deket oke itu bukan jadi alasannya temen-temen kecuali kalau dia mau berubah meninggalkan kebiasaan sadisnya gitu ya tidak berperik ke manusiaan makanya aku cerita ke kamu karena aku yakin kamu bakal nerima aku apa adanya kata si ronal aku gak bisa ternyata kamu orang gila gila kata ronal oke bahkan sampai mengatakan kalau ronal itu gila ya padahal ronal itu ada sahabatnya si bobby temen-temen ya gila katanya aku bakal lapor polisi kata si bobby oh my love what happen apa yang terjadi sama ronal dia gak langsung baca ronal kembali mengirimkan foto tangkorak yang tadi tapi ada salah satu yang dilingkarin ya temen-temen lihat tangkorak yang aku lingkarin kata si ronal oke yang pojok atas itu yang kedua ada apa kata bobby ada apa dengan tangkorak itu please please ronal ronal please kenapa kata si bobby tera katanya lapor polisi ya bobby kamu memang harus lapor polisi ya oh mau lapor polisi kata ronal silahkan tapi asal kamu tahu kata ronal kita ini berkelompok katanya oh maksudnya tuh mereka tuh banyakan yang gak cuman si ronal ini jadi punya kelompok yang dimana mungkin saja kelompok itu diisi oleh orang-orang kanibal aku gak takut kata si bobby bagus bobby kamu gak usah takut ya aku ikut sebuah kelompok kanibal kan tuh gak takut kata si bobby aku bakal tetap lapor polisi bagus bobby kamu harus lapor polisi bobby temenmu sudah gila bobby dan salah satu keluarga eh dan salah satu dari kelompok itu ada keluarga kamu katanya yaitu kakak kamu jadi kamu lebih baik diam dan gak lapor polisi kakaknya juga kalau kamu gak mau daging kamu dimakan oleh kakakmu sendiri katanya akhirnya bobby pun memilih diam dan tidak melapor polisi karena kakak yang ia sayangi ada di dalam kelompok kanibal tersebut oh my love temen-temen oh my love ternyata si Ronald ini masuk ke dalam kelompok kanibal ya temen-temen dimana di kelompok kanibal itu ada kakak yang disayangi atau kakak kesayangan si Ronald eh si Ronald si bobby ini jadi si bobby pun bingung dia karena sayang kakaknya meskipun kakaknya salah dia pun memilih untuk diam tidak melakukan ke polisi meskipun kakaknya juga agak gila stres salah oh my love parah sih temen-temen semoga kita atau semoga di lingkungan kalian gak ada orang-orang yang memakan sesamanya atau disebut kanibal oh my love so mungkin itu latihan story kali ini bagaimana menurut kalian tentang jadi story horror kali ini apakah jadi story kali ini dapat membuat kamu rinding atau menegaring komen di bawah ya oke mungkin video kalian cukup sampai selanjutnya jadi informasi video mohon maaf video perbuatan perkataan yang tidak enak selanjutnya di sengajoke selanjutnya akan enak as soon as time